Pelaku pembunuhan istri Segda Siantar, yaitu Rahim Sahbaru Nenggolan, akhirnya terungkap. Pelaku diketahui bernama Roayani alias Gea, warga asal Tanjung Marianagoro, Sigodang Barat, Kecamatan Pandai, Kabupaten Simalungun. Ia mengaku nekat membunuh korban, lantaran sakit hati saat ditagih uang kos. Dilansir Tibun Medan.com, AKBP MP Nenggolan memberikan informasi terkait penangkapan tersangka. Penangkapan dilakukan di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan, Petisah, Kota Medan, pada selasa 2 Maret 2021 di sebuah rumah makan. Ia ditangkap dalam keadaan sedang menyantap makan siang. Setelah diamankan petugas, pelaku pun langsung dibawa ke Polres Pematang Siantar untuk dilakukan penyelidikan. Dianformasikan bahwa korban merupakan istri dari Almarhumantan Sekretaris Daerah atau Segda Kota Pematang Siantar, Tagor Batu Barat di era wali kota R.E. Siahaan. Jenazah Riamsa Nenggolan ditemukan di gudang lantai bawah pada Sabtu 27 Februari 2021 malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku pembunuhan korban diinformasikan karena merasa sakit hati saat ditagih uang kos. Hal tersebut diperkuat dengan penemuan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp114.000, dua unit ponsel, serta sim card. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!